Terima kasih yang sebesar-besarnya Mimin ucapkan kepada semua Om Ante yang selalu hadir dan menonton konten di channel ini. Dan Om Ante yang telah memberikan supertanks di video channel cerita novel seru. Serta terima kasih yang sedalam-dalamnya juga kepada semua Om Ante yang telah bergabung sebagai pelanggan atau penonton prioritas. Ini benar-benar sangat bermanfaat sekali agar channel ini terus upload tanpa ada kendala. Sekali lagi, terima kasih Om Ante semua. Sehat dan sukses selalu. Bab 1137 Dua Bersaudara Kakak iparnya, Lily, menghilang tahun itu, tapi dia tidak meninggal, dia diam-diam diambil oleh keluarga Revengale dari Hainan. Bertahun-tahun, Lily dan putranya dipenjara di dalam area yang sangat kecil. Mereka tidak memiliki kebebasan pribadi dan dimanipulasi untuk hidup seperti boneka. Wajah Cloud agak sedih saat dia bertanya pada pria pendek gendut, siapa nama keponakanku? Kalau tidak salah namanya Levi. Pria gendut pendek itu menoleh untuk melihat saudaranya, liakan nama anak itu Levi. Pria tinggi dan kurus memikirkannya dan berkata, Lia sepertinya namanya Levi, aku ingat teman sekelasnya memanggilnya Levi. Tapi nama Levi sangat umum. Ada beberapa orang di sebelah mereka saat itu, makanya aku tanya apa benar nama anak itu Levi. Yah, kakak benar, mungkin namanya bukan Levi, kita salah dengar. Cloud memandang tanpa berkata-kata pada dua bersaudara yang sedang mengobrol dengan serius. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, Kalian berdua pergilah. Kalian anggap saja tidak pernah datang kesini hari ini dan tidak pernah memberitahuku tentang kakak ipar dan keponakanku yang belum mati. Setelah mengatakan itu, Cloud berbalik dan hendak memasuki hotel. Tapi dia baru mengambil dua langkah ketika pria pendek dan gendut di belakangnya berkata, Itu tidak mungkin. Karena aku sudah di sini, aku pasti harus melapor ke atasanku. Pria tinggi dan kurus juga menganggupkan kepalanya, Yal sejak kita masih kecil, ibuku mengatakan kepadaku kalau kita harus jujur, kalau berbohong akan disambar petir. Cloud sedikit melirik, memberikan pandangan sedingin es pada dua bersaudara itu. Apa kalian berdua tidak takut aku akan membunuhmu? Si gendut pendek mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, Bunuh saja jika kamu mau, Bagaimanapun, jika kita gagal dalam misi, Kita berdua akan dibuang oleh balai penegakan hukum ketika kita kembali. Bagaimanapun, kami tetap akan mati, Kematian dini, dan kehidupan dini. Pria tinggi kurus juga menepuk dadanya, Kakakku benar. Sekarang mati, 18 tahun kemudian kita berdua menjadi orang baik lagi. Cloud memandang kedua bersaudara itu, Tiba-tiba merasa bahwa kedua orang ini cukup menarik. Dia memikirkannya dan bertanya, Kalau begitu, kalian berdua tidak tertarik untuk melepaskan diri dari tetua negara. Si pendek gendut membeku sesaat, Keluar dari tetua negara. Si tinggi kurus berkata langsung, Tempat sampah seperti itu bukanlah organisasi kita. Mata Cloud berputar dan bertanya lagi, Lalu apa nama organisasimu? Kami tidak bisa mengatakannya. Ya, 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 ini tidak boleh dikatakan, Kalau dikatakan kita berdua akan mati. Cloud menepuk dahinya, Tertawa. Awalnya karena berita tentang kakak ipar keponakannya Suasana hatinya sedikit murung, Tapi dia terhibur oleh kedua kakak beradik ini. Cloud berkata, Baruan kalian bilang, Bagaimanapun juga kalian akan mati. Kalau begitu, Kenapa kalian tidak memberitahuku sebelum kalian mati? Hem, dia benar juga. Pria tinggi dan kurus menoleh untuk melihat pria pendek dan gendut itu. Si gendut pendek itu mengangguk, Baiklah, kamu benar. Kalau begitu, Aku akan memberitahumu, Kami berdua berasal dari Sekte Karasuno. Sekte Karasuno. Saat dia mendengar kata itu, Sudut mata Cloud sedikit melonjak. Dia baru ingat bahwa ketika dia pertama kali kembali ke China, Dia memiliki misi selain menemukan AERIS. Misi lainnya adalah menemukan Sekte Karasuno Dan memberantas organisasi ini. Dulu Cloud sudah lama mengutus orang untuk mencari keberadaan organisasi ini. Tapi mereka bersembunyi terlalu dalam. Tidak peduli bagaimanapun caranya, Dia menemukan petunjuk. Hasil yang tidak terduga adalah karena dua bajingan ini, Organisasi Misterius ini muncul ke permukaan. Bab 1138 Tuan Muda Kedua kembali. Seperti kata pepatah lama, Jauh-jauh mencari sesuatu yang ingin ditemukan, Tapi ternyata yang dicari ada di depan mata. Cloud berkata kepada kedua orang itu, Jika kalian berdua benar-benar tidak punya tempat tujuan, Maka bergabunglah denganku. Kedua bersaudara itu saling memandang, Kakak, Sepertinya kita tidak bisa mengalahkannya. Tentu saja aku tahu aku tidak bisa mengalahkannya, Jika tidak, Kita akan sangat malu untuk menceritakan semua informasi yang kita tahu. Kakak, Cloud ini terlihat sangat kaya, Kenapa tidak kita patuhi saja dia? Puff, Kata-kata pria tinggi dan kurus itu benar-benar menghibur Denzel. Bisakah kalian berdua berbicara biasa saja? Setiap ucapan yang kalian kelurkan kenapa selalu lucu? Si gendut pendek memelototi Denzel dengan marah, Lucu dari mananya he? Kita berbicara dengan serius. Si gendut pendek itu mengambil dua langkah ke depan dan berkata pada Cloud, Jika kami berdua mengikutimu, Manfaat apa yang akan kamu berikan kepada kami? Melihat kedua bersaudara itu, Cloud memikirkannya dan berkata, Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan, Kecuali mencarikanmu pacar. Pria tinggi kurus itu buru-buru berbicara, Kalau begitu, Bisakah aku mendapatkan daging babi? Si gendut pendek menendang saudaranya, Kenapa kamu begitu bodoh? Cloud ini terlihat sangat kaya, Kenapa kamu hanya meminta daging babi saja? Kalau mau makan harus makan lidah babi, Ekor babi, Dan telinga babi. Sementara si gendut pendek mengatakan ini, Mulut si kurus tinggi sudah berair. Cloud tidak bisa menahan nafas sedikit, Menepuk bahu Denzel dan berkata, Dua orang aneh ini kuberikan padamu, Mulai sekarang kamu adalah bos mereka. Baik. Begitu Fajar datang, Cloud mengemudikan mobilnya ke gang yang sudah dikenalnya. Tempat itu masih sama seperti yang dia ingat, Dan tidak banyak berubah selama lebih dari 10 tahun. Cloud memarkir mobil dan baru saja turun, Sudah terdengar teriakan di perempatan. Roti kukus pasta kacang segar. Cloud tersenyum, Berjalan ke sebuah warung, Dan berkata kepada seorang lelaki tua berambut putih. Bos, Beri aku dua donat, Semangkuk susu kedelai, Tiga roti pasta kacang, Dan dua roti kukus tepung putih. Setelah mengatakan itu, Cloud menambahkan, Ngamong ngomong, Tambahkan sedikit kecap di dalam susu kedelai, Dan laburkan segenggam daun bawang cincang. Cloud mengatakan ini dengan sangat halus, Seolah-olah dia telah mengatakannya berkali-kali. Pemilik toko memandang Cloud dengan hati-hati, Dan menemukan bahwa Cloud tampak semakin akrab. Tapi sekaligus tidak ingat siapa namanya. Segera, Dia menyiapkan sarapan yang dipesan Cloud. Cloud duduk di sampingnya dan makan dengan nikmat. Tidak lama kemudian, Rido datang dengan membawa cangkir termos, Dan berkata sambil tersenyum kepada pemilik warung. Kakek Alif, Pesanan seperti biasa ya, Dua donat, Semangkuk susu kedelai, Tiga roti pasta kacang, Dan dua roti kukus tepung putih. Pemilik kios berkata sambil tersenyum, Apa susu kedelainya ditambah dengan sedikit kecap dan segenggam daun bawang cincang. Haha, benar sekali, Kakek Alif, Kamu sangat mengerti selera tuanku. Pemilik kios, Sambil menyiapkan makanan untuk Rido, Melirik ke arah Cloud di samping dan berkata kepada Rido, Tuan Rido, Orang di samping ini memesan makanan ini jua, Dan pesanannya persis sama dengan selera Tuan Muah. Rido membeku sesaat dan menoleh untuk melihat ke atas. Saat dia melihat punggung Cloud, Seluruh tubuh Rido dibutakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dia segera bergegas ke depan dan berteriak dengan hormat. Tuan muda kedua, Kamu kembali. Saat ini, Cloud sudah memakan semua yang ada di atas meja. Dia perlahan berdiri dan menoleh untuk melihat Rido. Bab 1139 orang tua. Paman Rido, Sudah lama sekali, Tubuhmu masih sekuat dulu. Sudut mata Rido sudah dibanjiri air mata. Terakhir kalau Cloud muncul, Dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia menunjukkan sisi yang sangat tangguh di depan Rizik dan Rido. Sebagai seorang pelayan keluarga, Rido secara alami bangga pada Cloud. Dia menyaksikan Cloud tumbuh dewasa, Dan dalam kesannya, Cloud dulunya adalah anak yang sangat lembut dan pemalu. Bertahun-tahun sejak dia meninggalkan rumah, Cloud telah berubah menjadi seorang pria dengan yang kuat. Sebelumnya, Rido juga mencoba menghubungi Cloud, Tapi dia tidak bisa mendekati Cloud. Setiap kali dia mencoba, Dia akan dihentikan oleh anak buah Cloud. Setelah kejadian terakhir itu, Rido dengan jelas merasakan permusuhan Cloud terhadap Rizik. Dia berpikir bahwa Cloud seharusnya tidak kembali ke keluarga dalam waktu dekat. Dan melihat Cloud di sini sekarang membuatnya merasa sangat terkejut. Tuan muda, Kenapa kamu ada di sini? Cloud menjawab dengan acu tak acu dan berkata, Aku kembali untuk berkunjung. Ngomong-ngomong, Aku punya masalah untuk didiskusikan dengan orang tua itu. Ketika dia mendengar kata orang tua dari mulut Cloud, Rido terdiam sesaat. Untuk sesaat, Dia tidak bereaksi. Tapi segera, Dia menyadari bahwa orang tua yang dibicarakan Cloud adalah Rizik. Rido langsung gembira dan segera membawa Cloud ke rumahnya. Kakek Alif, Penjual susu kedelai, Melihat ke Cloud dan menghela nafas panjang. Tadi, Aku berpikir bahwa adik laki-laki ini tampak tidak asing, Ternyata dia adalah putra kedua dari keluarga Refengale. Tuan, Tuan, Rido baru saja membuka pintu halaman ketika dia buru-buru memanggil. Kepala Rizik, Yang sedang melakukan pertukangan di halaman, Tidak berbalik dan melambaikan tangannya, Berkata, Aku disini, Kenapa kamu teriak-teriak? Bahkan jika ada sesuatu yang besar, Kamu tidak bisa menghentikanku untuk membuat mainan untuk cucuku di masa depan. Rizik telah lama bekerja di pekarangan rumahnya, Membuat mainan untuk cucu-cucunya di masa depan. Tapi, Semua kata-kata ini juga hanya dia ucapkan di depan Rido, Tidak pernah diceritakan kepada orang lain. 4. Rido menoleh untuk melihat Cloud, Menemukan Cloud tidak marah, Hatinya merasa sedikit lega. Dia buru-buru berjalan dengan cepat dan berkata kepada Rizik, Tuan, Tuan muda kedua sudah kembali. Rizik yang sedang melakukan pertukangan, Tiba-tiba tubuhnya berhenti dan dia perlahan menoleh. Saat ini, Rizik melihat Cloud di depan pintu rumahnya. Alat-alat di tangan Rizik jatuh tanpa sengaja. Dia pertama kali mengulurkan tangan dan mengusap matanya, Seolah dia tidak percaya apa yang dilihat di depannya. Sampai matanya digosok merah, Rizik kemudian menyadari kebenarannya. Dia buru-buru berjalan cepat menuju Cloud sambil berjalan sambil membersihkan tangannya yang banyak dilapisi serpihan kayu ke arah tubuhnya sendiri. Rizik menghampiri Cloud. Setelah lebih dari 10 tahun, Ayah dan anak saling bertemu lagi. Rizik tidak tahu harus berkata apa saat ini. Sebaliknya, Cloud, Dari awal hingga akhir terlihat sangat tenang. Dia berkata kepada Rizik dengan acuh-ta'acuh, Masuklah dulu, Ada sesuatu yang perlu ku beritahukan padamu. Segera, Cloud langsung pergi ke ruang kerja. Perabotan di ruang kerja masih seperti yang diingat Cloud, Tanpa banyak perubahan. Segala sesuatu di sini membuat Cloud merasa sangat familiar. Cloud menemukan banyak kata sudah tertulis di atas meja Mahoni. Menurut kebiasaan lama Rizik, Jika kata-kata itu ditulis dengan relatif baik, Dia pasti akan mengeluarkannya dan membingkainya untuk orang-orang. Tapi sangat jarang sekali yang disatukan seperti sekarang. Bab 1140, Apakah kamu tahu kalau kakak punya istri? Jadi, Cloud berjalan masuk. Ketika Cloud mengangkat permukaan selembar kertas, Dia membeku. Di atas kertas canvas, Ada kata-kata kegembiraan yang tertulis. Cloud membuka satu persatu, Dan menemukan bahwa kata-katanya sama. Rizik, Yang seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, Masuk sambil tertawa. Dia berdiri di belakang Cloud dan berkata dengan suara rendah, Bagaimanapun kalian berdua sudah mendaftar untuk menikah. Tapi bukankah pernikahan ini masih tertunda? Aku sedang berpikir untuk bersiap-siap di bagian ini dulu, Dan ketika kalian berdua punya waktu, Kamu akan mengadakan pernikahan yang megah. Cloud tidak mencela Rizik. Karena dia sendiri juga berpikir untuk mengatur pernikahan untuk AERIS. Hanya saja, saat ini bukan saat yang tepat, Dan akan dikesampingkan dulu untuk saat ini. Cloud menoleh ke Rizik dan bertanya, Aku baru saja mendapat informasi. Aku ingin bertanya untuk melihat apakah kamu juga tahu tentang informasi. Rizik membeku sesaat, Lalu bertanya, Ada apa? Begitu kata-kata ini keluar, Rizik sebenarnya sedikit banyak khawatir di dalam hatinya. Karena Cloud adalah Raja Perang Laut Merah, Jaringan informasi dan intelijen yang dimilikinya jauh lebih besar daripada keluarga Refengale. Informasi yang hanya diketahui Cloud tentu saja luar biasa. Rizik mencernaskan masalah ini, Ada kemungkinan akan mempengaruhi hubungan yang sudah tidak baik antara ayah dan anak mereka. Rizik tahu bahwa Cloud sekarang terlihat tenang di permukaan. Apalagi untuk berinisiatif datang ke sini, itu semua keinginan ibunya. Karena tadi malam, Rizik baru saja menelpon istrinya. Dalam panggilan telepon itu, Ibu Cloud, Agatha berkata bahwa dia telah melakukan banyak pemikiran dengan Cloud melalui Iris dalam beberapa hari terakhir, berharap Cloud akan berhenti mengeluh tentang Rizik. Agatha dan Iris adalah dua wanita yang sangat penting dalam kehidupan Cloud. Dengan kata-kata manis mereka, Cloud kurang lebih akan memberikan beberapa ekspresi. Cloud berhenti, lalu bertanya, Apa kamu tahu kalau kakak punya istri? Rizik membeku sesaat. Pandangan melintas di dalam matanya. Saat ini, Rizik tahu bahwa jika terlalu banyak yang disembunyikan hanya akan membuat jarak antara ayah dan anak semakin dalam. Dia akhirnya menghela nafas dan menganggupkan kepalanya. Nama gadis itu Lily, dia sangat biasa, gadis pedesaan. Dia datang ke rumah kita beberapa kali sebelumnya, dan pada awalnya aku menentangnya. Lalu kakakmu berlutut di depanku dan mengatakan banyak hal, lalu aku setuju. Ngomong-ngomong, Rizik menghela nafas panjang lagi. Tapi gara-gara orang itu, aku baru saja setuju dengan pernikahan mereka berdua belum lama ini. Tapi kakakmu kemudian mendapatkan masalah, dan setelah masalah itu, Lily juga menghilang. Aku menghabiskan semua yang ku bisa untuk menemukan keberadaan Lily, tapi, tidak ada yang ditemukan. Saat Rizik berbicara, dia mengawasi ekspresi wajah Cloud. Lah menemukan bahwa Cloud tidak marah. Dan saat ini, Cloud mengatakan sesuatu yang membuat Rizik terpesona. Cloud berkata dengan acuh tak acuh, dulu, ketika kamu berhenti mencari kakak Ipar, kamu pasti mengira dia telah menemukan tempat untuk bersembunyi. Tapi sebenarnya tidak, dia diculik. Dan orang-orang itu menculiknya karena kakak Ipar sedang mengandung anak kakak. Apa? Rizik berteriak. Jika kata-kata ini tidak diucapkan oleh Cloud, dia takut dia akan bergegas maju dan meraih kerah pria itu dan mengangkat seluruh tubuhnya dari tanah. Tapi meskipun demikian, Rizik masih menatap Cloud dengan mata membara, apa yang baru saja kamu katakan, bisakah kamu mengatakannya lagi?